Halo semuanya, nah jadi di video kali ini, cara kita untuk mengecek HP Redmi yang kita gunakan ini apakah HP yang asli ataupun Refarbis ataupun HP KW Jadi ya zaman sekarang ya semua nama HPnya sama tetapi fisiknya sama tapi si dalamnya bisa berbeda karena HP KW ataupun Refarbis Jadi untuk mengetahui HP yang kalian gunakan itu asli ataupun tidak, nah ada beberapa tips Mungkin tips yang pertama, disini teman-teman bisa menyesuaikan dari HP dan kotaknya Ataupun teman-teman juga bisa cek spekifikasi di Google apakah sama atau tidak dengan HP teman-teman gunakan Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan email untuk pengecekannya, ini biasa umum yang orang gunakan Jadi caranya teman-teman tekan bintang pagar 06 pagar, disini ada email, ini kita tekan lama Sekarang sudah tersalin ya, kemudian kita bisa pergi ke Google Chrome Oke kemudian untuk pencarian, disini kita cari cek email Oke sekarang kita coba yang ini Oke kita masukkan email kita yang tadi ya, ini kita tempelkan Kemudian disini kita cek list aku bu manusia, kemudian tekan periksa Oh oke kita tunggu dulu ya, ini ada cicanya ya Oke sekarang kita pilih yang ini Klik pada hewan yang mirip dengan contoh ini, oh ya yang ini ya mirip ya Dan yang ini, ini tidak mirip, ini mirip, tekan memeriksa Oke kemudian kita tekan periksa Kita akan lihat apakah sama atau tidak spekifikasi HP ini dengan yang kita beli Nah sekarang sudah muncul ya, disini spekifikasinya bakalan muncul kayak gini Kita akan lihat ya, nah ini juga ada Oke Nah kalau yang paling utama disini ada Redmi 8R Nah jadi kalau disini selalu saya cek, ini memang sudah sesuai dengan spekifikasi HP saya Jadi HP yang saya gunakan, ini adalah yang original ya teman-teman ya Nah ini juga ada Spekifikasi lainnya kayak gini ya Jadi HP yang saya gunakan ini masih original ya teman-teman Karena sesuai dengan isi dalam HP ini Dan yang kita cek pada email ini masih sama itu artinya masih original Jadi bisa teman-teman gunakan sedikit tips seperti itu untuk mengecek HP kita asli ataupun tidak Semoga bermanfaat